Alsyad Ahmad, saya take over! Visarannya harus pake biji satu ya. Oke, mana sini? Floatingan gue ya, ada-ada. Nanti gue bawa. Nanti hot seat, ini hot car. Hot car, hot car. Hot car, hot car. Semuanya lagi nunggu ini. Siapa nih? Edang, siapa nih? Itu modalnya berapa tinggal dibutuhin? 20. 20-50 juta dong. Milyar dong. Waduh! Intro Oke, halo guys. Apa kabar? Hari ini gue mau bikin konten di Alsyad Ahmad TV. Eh, ntar dulu. Gue bikin konten, gue bikin konten. Gue habis ganti baju nih. Gue udah siap-siap. Mau kemana? Mau kemana, mau kemana. Kita habis masuk kandang tadi ya. Andai sudah ngerjain saya. Sekarang, Alsyad Ahmad saya take over. Oke? Take over itu gimana, Kak? Take overnya adalah kali ini saya akan make over Alsyad. Gak cuman Alsyad. Kenapa gue berpikiran untuk make over? Karena selama saya hadir di rumahnya Alsyad Ahmad. Gue selalu ngeliat yang tinggi Alsyad Ahmad. Jadi santai aja gitu. Nih ya. Kita liat ya. Gayanya tuh gak ada Skena-Skenanya. Padahal ini Bandung. Kota Skena, bro. Skena tuh gimana, Kak? Skena tuh gaul. Ibaratnya minimal maksimal. Masa punya satwa, Arimau gak punya. Gaket Zodi. Yaksi. Iya nih, Heim nih. Ini aja brand Bandung nih tuh. Heim. Him. Him. Ini dari Bandung, Bos. Tuh. Oh iya? Iya, 2x2. Ya kan? Keren kan? Sisanya mah baru. Kita mix and match. Coba kita liat nih. Nih, gue mau protes sama lo. Kenapa? Lo sebagai bos harusnya minimal tuh harusnya. Nih kalau masuk kantor pakaiannya harus ini ya. Yang yang oke ya. Siapa Jordi? Coba berdiri. Skena. Do. Mohon maaf. Ini bukan tempat gym ya. Satu. Ini adalah kantor dimana. Pusat kreatif kan. Lo harus berkreatif juga. Meripresentkan diri. Lo tau emang lo anak gym. Tapi kan setidaknya harusnya pakai bawahannya sepatu-sepatu apa. Pakai apa ini bro? Nih liat tuh. Baju udah namanya body fit. Untuk memperlihatkan otot-ototnya. Sombong banget nih orang. Ya. Entang-entang otot lu gede. Nah kalau kita lebih masuk lagi nih coba nih. Coba nih Kak. Nggak ada ceritanya. Sini sini sini. Sini. Baju emang udah setelannya udah sakai bosenya semua. Kaos. Mambu jambu. Celana pendek. Coba lihat nanti. Muter. Muter. Tuh. Mambu jambu. Nggak ada yang represent apa. Ini baru satu orang. Nih orang kedua. Boleh berdiri sini. Sini jeng. Kaos hitam lagi. Kaos hitam lagi. Kalau anak-anak ini mah. Kaos hitam semua. Nggak ada berwarna aja gitu loh. Widin. Ini lebih bendeng. Bagus nih. Ini. Tuh. Ini bagus. Dari tadi sih gue. Gue tengok-tengok gue bilang. Ini palsu nggak nih? Palsu nggak? Pas gue lihat. Oh ya asli ternyata. Aduh. Segi kreatifnya kalau kita lihat. Tuh. Tanah jeans. Baju hitam. Coba boleh mendekat dulu. Kenapa lu pilih pakaian ini untuk bekerja? Why? What's wrong? Nyaman. Nyaman. Nyamannya kenapa? Karena memang enak dipakai aja gitu. Nggak pengen main warna atau apa gitu. Lebih suka hitam sih. Lebih suka hitam. Kalau misalnya gue kasih warna ungu. Lu berani nggak? Nggak. Nggak ya? Karena emang bukan janda ya. Kali ini gue akan main over. Salah satunya bos. Dan juga anak buah. Anak buahnya kira-kira siapa nih? Yang mau di main over. Jordi. Eh anak fitness nih lu. Kebetulan ini pas banget. Pas banget ya. Lu kan terlalu santai. Gue sebenarnya nyantai-nyantai ngelihat setara. Harus ada yang statement bro. Oh. Jadi kalau orang ngelihat tuh. Gimana caranya. Wah ada satu titik yang. Nggak selain otot lu doang ya. Iya. Ada yang orang kayak. Wih kok keren juga ya. Si jaket lu kak. Atau outer lu kak. Atau celana lu. Gitu. Tuh. Jadi kalau Alshad. Memang dari dulu. Nggak bisa lepas dari celana pendek. Dulu lebih parah. Sampai hitam kaki gue tuh guys. Sampai belang tuh. Tuh. Sampe belang tuh. Gimana caranya hari ini. Gue akan ngebuat beda. Karena gue tau banget. Alshad tuh paling takut. Namanya pake celana panjang. Kalau fitnya udah. 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 Udah berbeda. Itu dia gak pede. Gimana caranya. Kita akan bikin pede. Mudah-mudahan. Remake dari gue. Atau makeover dari gue. Lumayan ngebantu lah. Oke. Tapi syaratnya harus pake. G1 ya. Oke. Mana sini. Ada ada. Jadi buat lo semuanya. Kalau yang bingung. Aduh Sato. Ini mau kita mix and match sama apa ya. Ini blockingnya. Oke. Tantangan lo gue terima lagi. Mantap. Deal ya. Lu juga pake satu ya. Mau yang body fit juga. Mau yang rada dirabai-rabai gitu. Krop-top. Krop-top gitu ya. Masa aja kalau gitu kita siap-siap. Let's go. Let's go. Oke sesuai aja gue. Di belakang sudah. Ada Alshad Ahmad. Dan juga salah satu. Ini nih nih. Wah. Otograsi. Interogasi tuh gokil. Tung gue apa ya. Belipas aja ngomongnya. Ada Gia tadi kan. Halo. Selamat datang ke Hot Car. Tentang saya Hot Seat. Ini Hot Car. Hot Car. Hot Car. Nggak sekalian Hot Dog aja. Eh itu kita kalau lapor Hot Dog. Kita ngobrol-ngobrol santai tapi kupas tuntah tapi jujur. Betul. Karena saya sebagai host to be honest juga harus jujur. Nah itu dia dong. Ya kan? Ya. Apa kabar? Bye. Baik ya. Sudah lama nggak ketemu ya? Hmm. Hah? Kok kenapa kesenyumnya gitu? Kapan ketemu terakhirnya? Kapan ketemu ya? Tuh. Kemarin Lebaran. Naik ini udah ada. Yang kamu ke rumah aku. Oh iya ke rumah tuh deh. Itu kayak... Teru minggu lalu. Ya minggu lalu. Sangit ide cintanya. Jadi apa sih yang sekarang kamu kerjain? Karena nih ya. Alshadu keberadaannya seperti jurik. Kenapa tuh jurik? Hantu. Ada dan tiada. Kalau kita lagi di rumah tuh. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Tanpa kabar. Coba kenapa? Kalau ngapain aja kesibukannya tuh. Apa? Sampai seperti jurik ada dan tiada gitu. Ya ada keperluan di luar kadang-kadang kan. Kadang juga masuk ke Jakarta gitu. Keperluan apaan loh? Keperluan. Ada urusan. Ya tergantung macam-macam. Ada urusan bisnis, apa gitu. Oh. Kalau ngomongin cita-cita nih Alshadu. Sekarang punya hewan banyak tuh. Apa sih golosnya kedepannya apa? Peminatang. Zoo. Zoo. Apalagi ada nggak inginan lain. Nggak ada. Itu dari peminatang bisa dikembangkan. Dengan potensi yang sangat besar gitu. Contohnya? Kalau Zoo, misalkan punya Zoo dari kecil. Misalkan Zoo nya luasnya dari yang 2 hektare gitu. Misalkan kecil. Bisa berkembang sampai besar, sampai peluas hektare. Ntar bisa dibikin ada penginapan. Bikin ada atraksi-atraksi di sana. Maksudnya atraksi tuh entertainment ya. Masih makan gitu ya. Bisa juga. Bisa ada wahana-wahan untuk anak-anak juga gitu. Terus juga banyak lah. Bisa bangun F&B. Bisa bangun tempat camping di Zoo. Macem-macem sih. Mali dari situ. Intinya core dari Zoo. Jadi sebenarnya dari Zoo, unit bisnisnya bisa dikembangin lagi? Iya banyak. Tapi core-nya Zoo gitu. Berarti udah mikir panjang ke depan. Pengennya apa aja. Udah kayak nge-mapping. Pengennya gini gitu. Itu modalnya berapa tuh yang dibutuhin? 20-50 juta dong. Biliar dong. Waduh! Bikin Zoo. Iya, iya. Tapi emang namanya juga cita-cita ya kan. Itu investasi juga kan. Maksudnya bisnis gitu. Bukan expense. Maksudnya itu adalah pikiran bisnis lu kan. Sebenarnya lu bikin Zoo tuh emang basicnya. Ya udah. Ingin memperkenalkan binatang ke anak-anak. Atau ingin melestarikan binatang atau gimana sih? Banyak. Makanya Zoo itu kan sebenarnya saran untuk edukasi. Wisata alam juga kan. Di sisi lain juga bisa ada dana. Bisa untuk membantu pelestarian satwa di alamnya. Terus juga banyak sih peran ke binatang untuk rescue binatang-binatang yang harus di rescue. Misalkan nih. Misalkan ada harimau Sumatera di Sumatera. Yang terjerat atau enggak konflik sama warga. Itu kan evakuasi. Itu taruhannya kemana. Biasanya ke pusat rehabilitasi atau enggak ke zoo binatang. Ntar dilepaskan lagi. Dirilis lagi. Kalau udah ada tempatnya. Ntar yang nyari tempatnya kan negara ya. Tapi kalau ada tempat sini. Oh di sini. Habitatnya bagus nih. Gak ada saingan banyak. Makanan banyak gitu kan. Aman. Pasti di situ. Itu kan penampungannya di ke binatang. Tapi kan kalau misalnya orang kayak pikir. Ah zoo udah banyak saat. Kayak misalnya. Dimana-mana udah ada zoo. Nah yang kamu pikirin tuh. Apa yang bisa. Yang pengen kamu buat. Yang beda dari yang lain. Kalau gue bikin zoo. Pasti. Kalau orang ngeliatnya. Pas masuk zoo gue. Kayak. Berasa di seluruh negeri sih. Kalau misalkan emang. Yang benar ya. Iya. Jadi kayak. Kalau misalkan emang. Budgetnya sesuai ya. Dengan gue yang. Apa yang gue pengen bikin zoo nya. Gue bilang. Ntar zoo nya ya. Orang gak akan. Ngeh ini kayak. Itu di Indonesia. Oke. Beda gitu ya. Sangat berbeda. Oke. Kita masuk di penjapan. Pertanyaan jawab cepat. Pertanyaan paling mendasar dulu deh. Ya. Coba sebutkan. Makanan favorit. Tiga dua satu. Dari Alsyat Ahmad. Tiga dua satu. Ayo. Tiga dua satu. Jawab bareng-bareng ya. Tiga dua satu. Ayam. Jawabnya bareng-bareng. Jawab bareng-bareng. Jawab bareng-bareng. Lu juga diam. Dia jawab diri sendiri juga kan. Iya. Diulangin dulu deh. Ini yang paling mendasar. Dia aja makanan sendiri aja. Dia gak tau. Yang paling dia suka apa. Dia suka semua gue Kak. Oh. Apa aja gue makan. Saya perkecil lagi. Oke. Warna kesukaan Alsyat Ahmad. Satu aja. Tiga dua satu. Hijau. 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 Hancur beda banget sih. Hijau ke hitam coba. Karena tadinya kan lebih ke flora fauna. Gitu. Engga juga. Aduh. 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 Oke. Sekarang untuk gianya nih ya. Coba Alsyat Ahmad. Nih kita jawabnya tetep bareng-bareng ya. Hmm. Sama seperti tadi. Warna kesukaannya tetepnya apa. Tiga dua satu. Pink. Nah. Kan. Coba nih. Keluarga macam apa coba. Yang dikasih pertanyaan. Kan padahal tinggal. Yang paling gue suka. Hitam. Yang paling gue suka putih. Ya karena banyak aku suka hitam. Putih. Satu aja sebutin. Udah tiga aja gak. Tapi dia bener aku suka pink juga. Gue kepotin nih mobilnya. Sebutkan ukuran sepatunya dari hias tadi Kak. Tiga dua satu. Tiga tujuh. Eh dia tau. Tau deh. Dia tau tuh. Berarti dari kacau. Kita tanya ukuran sepatunya Alsyat Ahmad. Tidak. 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 Ini yang paling gampang deh, yang paling gampang Ini harus dijawab langsung cepet, gak boleh ada mikir, gak boleh, apa namanya, gak boleh sekian detik gak boleh mikir Langsung jawab, 3, 2, 1, oke? Sebutkan tahun berapa dia lahir, 3, 2, 1? 8, 9 Bagus deh, ternyata emang adik yang luar biasa ya Sekarang kita tanya nih, ini kalau emang gak tahu, wah kebangetan banget ya Sebutkan tahun berapa asiat masuk SMP Ayo, atau gak tahu nih, tunggu dulu Ayo, harus tahun dong, 2007 Ih, parah banget, gila Tolong nih, untuk kalian berdua, ya Sebutkan hal yang paling dibenci dari masing-masing, 3, 2, 1 Eh, tunggu dulu, mikir dulu 3, 2, 1, ayo, hal yang paling dibenci Gede sih, kalau, ya Yang paling dibenci aja Gak ada, gue gak bisa dibenci, Katara Gak ada salah Gak pernah inget keburukan orang Emang gue gak ada keburukan, jadi emang gak bisa kebanyakan Banyak sebenernya Ntar dulu, bengkak Ngelawan, ngelawan Ngelawan Oh iya dong, diriannya harus tegung Terakhir judis kapan saat? Setiap saat Enggak, itu emang settingan, emang settingan mukanya begitu Emang, oh saya pabriknya begitu Emang setelan pabrik seperti itu Kalau, ya, kapan terakhir tadi apa jawabannya? Asiat ngelawan Ngelawan Sama hal yang itu Cocok, Kak Si saya, soalnya dia tuh gini, ngelawannya tertentu Tapi saya juga nurut Oke Kalau dimintain tolong, nurut, gitu Mau Tapi ya, ngelawannya ada di saat-saat ngelawan Berarti kalau kayak gitu Ngelawan dong Berarti kalau kayak gitu, emang balik lagi Segimanapun menyebalkan satu sama lain, tetap saling menyayangi dong Yang sama adik kakak Iya, gak Karena terikat hubungan si kakak Oh, karena itu doang ya? Memang bukan karena ada cinta, memang ya Ya, iya Karena lahirnya udah jadi adik Tegi ya, jadi gimana? Soalnya dia cinta banget sama aku, aku tahu Disuruh ibu, suruh saya sama Tegi ya, disuruh Bukan gue yang ini Gak apa, dia mah paling cinta sama aku lah Dia mah Tidak mungkin dia bisa bersimpul di lantai, gosep-gosep kalau gak ketemu aku lama Baiklah, kalau kayak gitu Eh, tapi sebentar, Pak Daus gak? Bikinin teh manis Diam aja Oke, kita udah mau nyampein deh sebentar lagi Jadi kita lihat yang pertama itu seperti apa make-overnya untuk Alshat Ahmad Yang kedua nanti ada Jordi di belakang, oke? Let's go Yes, kita udah nyampe di store Ini store pertama, ini adalah store anak sekenanya Bandung Kenapa? Karena dibawahnya itu adalah store dari brandnya, yaitu Mankind Di atasnya itu tempat nongkrongnya Oh gitu? Iya Oh Nah, kenapa gue ajak ke sini? Karena ini salah satu brand yang udah mencapai gak cuman penjualannya di Indonesia doang Tapi nyampe keluar Udah menurut negeri Salah satunya adalah negara keselan lo Apa? Di Jepang Nah, ini udah sampe bikin pop-up store waktu itu Oh iya? Yes Dan kenapa gue pilih ini juga? Tuh Karena gayanya beda sama lo Kalau Alshat kan kadang-kadang sukanya ke meja atau ke tanah pendek Atau enggak otter-otter gini aja nih yang di dalemnya gak pakai apa-apa Nah sekarang gue kayak coba dia untuk menggunakan ya kayaknya berbeda Oke, kalau gitu Let's go Kalau kita bisa lihat ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan Jordi Karena di sini adalah tempatnya oversize Iya Jadi loose-loose tuh semuanya ada di sini Sedangkan kan si pria yang perlihatkan otot ini kan kayaknya pengen-pengennya tuh fit Fit gitu Nah, bukan lagi ya Nah, bisa Tuh Dari storenya aja udah statement banget ya Sangat Amerika sekali Sebenarnya harusnya ada Ginar nih yang punya nih Untuk ngejelasin, apa kerap sih main kain tapi gak apa-apa Tadi ini Ginar nya gak ada Gue akan pilih beberapa looks Tapi kayaknya mulai dari satu looks dulu ya Dimana nanti akan dipadu-padankan sama baju satu Oke Oke Boleh, bajunya udah ada ya? Bawa Gue ambil dulu bajunya Ini Ini nih ya Oke Ada berapa artikel ada? Tiga pilih dah Oke Gue bawa dua t-shirt Sama satu crew neck Oke Yang pertama ini adalah Ini idenya salon ya Ini masih baju sampel nih, Kak Ini masih sampling nih Waduh Jadi buat kalian semuanya Yolah genduh gue Ini artikelnya siapa nih Nah, gunanya tuh di belakang ada Namanya salon juga Yang berikutnya Ini Si repeat order selalu ya Repeat order Ini udah paling the best Ini adalah artikel girus Kalau kita bilangnya Artikel girus? Iya, Esha Unto one and only Oke Gue akan parah-parah dengan beberapa style Dari mankind juga Nanti siapa tau ini bisa jadi pilihan buat lo semuanya Dan juga jadi inspirasi Asean supaya gak Sangat pendek Sangat pendek Oke Sip Ini dia nih How's it? Gimana? Yang pertama nih Yang pertama gimana buat lo? Yang pertama nyaman Ya, namanya adalah Bahannya enak Bahannya enak Ini nih ya Corduranya enak Ini juga enak Nah, corduranya tuh serunya tuh adalah Sebenernya dia ada motif gradasinya Emangnya dari Orange toklat gitu ya Iya Ini kayak Iya orange-orange Mustard ya Mustard gitu ya Mustard Nah, dia keputih jadinya Sebenernya statementnya bukan cuma ada di atas Tapi ada di sana Ketika lo buka bajunya Nah, ini aja juga udah statement nih Karena warnanya sama dengan tulisan Esha Iya, orange-nya Iya Apalagi kalo gue liat Alshia tuh orangnya paling gak mau banget Kalo semuanya bertabrak Tabrak Nah, ini masih Masuk Masuk sewarna Sewarna ya Dengan kalo bisa diliat nih Kayak Camouflage-camouflage gini Padahal ini sebenernya Gambar dari Authenticnya si Apa namanya Mankind Ada bordelannya juga Banyak kantong Iya, keren sih Enak Dari 1 sampai 10 Gaya ini gimana menurut lo? Ini? Ini menurut gue 9 9 Oke, 9 Oke Itu yang pertama Ya Oke, Jordi Ini look pertama Mungkin akan sedikit berbeda Dengan seharian lo yang sangatlah Aduh Terlalu nyantai Terlalu nyantai nih Anak gym banget Langsungnya kalo gitu masuk Silahkan Sikat Oke, kita liat nih Look yang pertama Wah, gila Gimana? Keren banget. Tampil beda ya. Tingkat confidence naik 10 kali lipat. Ini. Makanya, bro. Koko Brand itu tuh udah terbaik sekarang. Apalagi Super Sentimental Secret Theory ini. Karena nih kalau gue bisa lihat ya, lu tuh badan lu tuh memang bidang. Udah kelihatan punya fitness sekali. Menjadi sekali. Tosok banget ketika lu pakai oversize. Kenapa? Karena memperlihatkan look yang berbeda lagi. Lu jangan takut kalau waktu itu tuh gak kelihatan. Tenang lu. Akan kelihatan kok, tenang. Cuma nih. Kalau kita lihat. Ini udah artikel terbaru. Namanya Anomacronic. Dari Super Sentimental Secret Theory ini. Jadi sedikit. Kalau bisa kita bilang tuh. Lebih ke apa ya. Lebih ke cyberpunk. Tapi anak-anak jauh sekarang banget ya, Kak. Iya. Lebih ke cyberpunk dan lebih. Emang Super Sentimental Secret Theory banget. Coba muter dulu dong. Muter nih? Muter dulu dong. Set, 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 set. Ya kan? Up. Ini look pertama. 1 sampai 10 kira-kira berapa? 9,5. 9,5. Mantap. Ini lu suka banget ya. Suka-suka. Karena ini masih di zone aman ya. Jordi. Masih apa namanya. Black and white juga. Jadi masih ya oke lah. Kita akan bermain yang sedikit berbeda nih. Yang ditakuti sama Jordi. Seperti apa looknya? Silahkan masuk. Akan saya pilihkan lagi. Mantap. Let's go. Nah ini dia. Look yang kedua. Let's go. Wadih. Ini lebih. Apa namanya. Main. Keter juga. Ada bawahnya. Gue bikin polosan. Karena begitu. Belum buka. Statementnya juga di. Salonnya nih. Tuh. Ya kan? Saya dilihat. Sama. Gue paling jarang banget kelihatan. Cepat amat menggunakan topi. Soalnya gue kalo bisa pake topi. BNSnya pasti berantakan. Berantakan jadi panggir ya. Harus keramas gitu. Oh gitu. Iya. Nah. Kali ini nih ada yang berbeda nih. Karena ini adalah. Baseball Vintage. Dari Mankind nih. Gue baru tau nih. Namanya Baseball Vintage. Sebabannya pendek gitu. Baseball Vintage. Karena. Karena gini. Ada orang yang gak suka pake topi. Karena kalo. Apa namanya. Lidahnya tuh atau tongganya tuh terlalu panjang. Oh. Gitu. Nah ini bisa jadi salah satu. Pilihan juga nih saat jadi pendek ya. Yuk. Tapi overall gimana nih? Endok. Temanannya muter dulu dong. Muter dulu dong. Ini nyaman terus lus kan. Jadi adem. Dingin banget. Selananya juga kecil lagi ya. Ini sih gue sih. Ketinggalan mulai dari. Apa namanya timpah warnanya juga. Enak banget. Pas banget. Aduh. 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 Engga kayak gini. Kalau sana pernah punya anak percuyi gini. Cuman kalau kayak outer gini nih. Engga. Engga. Engga ada kayak gini. Apa lagi topi gue paling keren gue. Makanya kali ini, gue pengen liat ntar bisa toke topi gimana sih. Engga pernah liat kan lu? Engga pernah liat kan lu? Engga pernah liat kan lu? Nih. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, people? Boom, ya. Ya, soalnya, when we stop, we end game, bro. Dan siapa, deh? Tayang, 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 tayang. Paketan, paketan, taketan, tayang. Jadi 1 sampai 10, berapa, deh? Ini karena beda banget, ya? Jauh, beda banget dari yang pernah gue pakai. 11, bro. 11, wih, deh. Mantap. Dia kayak jatuh cinta, kok. Oke, kalau gitu langsung aja ini. Jok. Oke, guys. Itu dia make-over dari Alshad dan juga timnya. Ini baru 2 orang. Next-nextnya mungkin kita bisa bikin 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, buat kalian semuanya kira-kira nih yang paling disuka tuh style yang mana? Mulai dari Alshad atau dari Jorbi. Bisa komen, uhuh, pokoknya di bawah. Di likes, di komen, di share juga. Nah, gimana, Shad? Ini adalah take-over pertama, ya? Apa ya? Keberapa, deh? Pertama. Ya, pertama. Sama gue. Berarti gue lancang banget ya. Masuk. Gue take-overnya. Gak apa, maksudnya lu. Ini gue ngerasain, apa ya? FF5 berbeda. 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 Oke, yang pastinya ini juga buat para viewersnya. Set juga ini akan sesuatu yang berbeda lagi. Nah, kira-kira kita mau make-over siapa lagi, ya? Gak boleh tuh. Komen di bawah, guys. Oke, begitu gue Tarah Budiman. Terima kasih udah di bawah. Bolehin loh. Thank you, Katar. Udah di bawah. Take-over, guys. Ya, sit up. Gitu. Gue Tarah Budiman. Sayang. Bye.